Program vaksinasi terhadap wanita hamil mulai berjalan di Provinsi Sumatera Selatan. Vaksinasi tahap awal menggunakan vaksin Sinovac disambut antusias para ibu hamil. Salamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Atusiasme ini terlihat saat kemuluan wanita hamil melakukan suntik vaksin di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang pada kamis pagi. Para ibu hamil telah mengantri dengan penerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker serta menjaga jarak untuk melakukan suntik vaksinasi tahap pertama. Sebelum divaksin, wanita hamil ini melakukan screening terlebih dahulu serta pemecekan USG. Setelah itu, barulah nanti wanita hamil ini dilakukan suntik vaksin. Setelah 15 menit disuntik vaksin, kemudian dilakukan pemecekan USG oleh dokter kandungan. Hal itu guna mengurangi permasalahan yang timbul pasca vaksinasi bagi ibu hamil. Diketahui wanita hamil yang diperbolehkan suntik vaksin adalah mereka yang memasuki usia kandungan 13 hingga 33 minggu atau teri semester kedua atau sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan Untuk vaksin tahap awal di Sumatera Selatan akan diberikan pada 20 ribu wanita hamil dari total 173.513 orang ibu hamil yang tersebar di 17 kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan. Degang pemerintah untuk menyasar vaksinasi seluruh lapisan masyarakat. Nah, pada saat tanggal 2 Agustus tadi keluar rekomendasi bahwa ibu hamil sudah boleh divaksinasi COVID-19. Kenapa? Karena ibu hamil semasuk salah satu golongan yang bersiku tinggi. Terbukti bahwa ibu-ibu hamil itu saat ini angka kematiannya di saat pandemi COVID-19 ini meningkat 10 kali lipat. Bahkan di Sumatera Selatan, di SMH sendiri bahwa angka kematian sejak Januari kasus ibu hamil itu 16 kasus. Sampai saat ini 16 kasus. Namun, dari 20 ribu orang tersebut, saat ini baru 351 orang ibu hamil yang sudah divaksin. Nantinya, bagi wanita hamil yang ingin melakukan suntik vaksin bisa mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Selatan. Vaksin bagi wanita hamil ini diharapkan dapat mendekat angka kematian terhadap virus COVID-19, terutama terhadap wanita hamil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.